Kelas 7 kurikulum Merdeka yang termasuk pada halaman 229 lagi, sesi ke-7, waktunya bersenang-senang atau bermain. Pictionary nama permainannya. Bagaimana cara permainannya? Nah ini dia. Gambar 58, Andre dan teman-teman sedang membicarakan tentang bola basket. Bagaimana cara bermainnya? Nah ini dia. Nomor 1, buatlah sebuah kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang. Nomor 2, pilihlah seorang anggota dari kelompok kamu itu menjadi ketua. Nomor 3, guru kamu akan memberi ketua kamu itu sebuah kata yang berhubungan dengan aktivitas ekstra kurikuler. Sebagai contoh, bola basket atau basketball. Nomor 4, ketua grup kamu itu akan menggambar sesuatu yang berhubungan dengan kata-kata di pepan, di whiteboard selama 30 detik. Jadi waktunya cuma untuk menggambar itu cuma 30 detik ya. Ketika menggambar, menggambar, gambar tersebut, ketua kelompok tidak boleh memberikan petunjuk menggunakan gestur, gerak-gerik ya, suara atau tanda-tanda. Nah nomor 6, anggota kelompok akan mencoba menebak gambarnya apa. Nomor 7, jika grup kamu itu bisa menebak gambar tersebut dalam 30 detik atau kurang, kelompok kamu itu akan mendapat poin 10. Nomor 7, eh nomor 8, jika grup kamu itu gagal menebak ketika waktunya habis, grup kamu itu tidak akan mendapat poin. Nomor 9, pemenang dari, pemenangnya adalah kelompok yang bisa memperoleh poin paling banyak. Nah catatan, kamu bisa merubah ketua kelompok setelah setiap ronde ya. Jadi kalau misalnya ada dua ronde, dua orang gantian, bisa bergantian. Kemudian kita masuk pada pengayaan, ekstra kurikuler yang paling banyak disukai atau favorit. Nah nomor A, bagilah kelas itu menjadi empat kelompok. Jadi misalnya kelas kamu itu terdiri dari 20 orang, maka satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Nah bagian B, dalam kelompok bicarakan tentang aktivitas ekstra kurikuler yang sedang mereka ikuti. Nomor C, cari, temukan apa aktivitas ekstra kurikuler yang paling banyak diikuti dalam kelompok tersebut, yang jadi favorit. Nah ranking aktivitas favorit berikutnya. Kemudian sampaikan hasil lengkapnya di kelas. Jadi nomor 1 misalnya yang paling banyak itu mungkin English Club. Yang nomor 2 mungkin basketball bisa jadi. Mungkin pencaksilat nomor 3. Nah begitu urutannya gambar 59 catnya. Nah catatan, kamu bisa membuat survei menggunakan survei elektronik atau survei aplikasi. Nah itu dia untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.